Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Sibitex Indonesia di video kali ini saya akan mereview sebuah anti petir atau pelundung petir dari Skyview yaitu SV862BL ini pelundung petir yang dapat kita gunakan untuk receiver parabola namun ini juga bisa kita gunakan untuk antena Yagi ataupun antena grid yang kita pakai untuk modem jadi ya di saat petir maka bisa melindungi receiver parabola kita ataupun modem yang kita pakai baik kita akan lihat bagaimana bentuknya nah jadi bentuknya itu sangat simple sekali hanya seperti ini saja merknya adalah Skyview dengan tipe SV862BL untuk range harganya Rp45.000 sampai dengan Rp60.000 carilah harga yang paling murah dan reasonable menurut teman-teman nah disini ada konektornya pada bagian sisi atau ujung-ujungnya namun disini tidak ditentukan mana yang input mana yang output bebas saja ini bisa langsung mengarah ke LNB parabola atau ini bisa langsung mengarah ke antena Yagi ataupun grid yang kita pakai sementara ini bisa mengarah ke receiver ataupun modem yang kita pakai bebas saja sih ini boleh juga ke LNB dan begitu sebaliknya sama saja tidak ada ketentuannya nah prinsip kerjanya adalah seperti fuse atau skring di saat antena Yagi atau grid atau parabola kita tersambar petir maka Skyview ini yang duluan rusak artinya dia tidak dapat digunakan lagi artinya disini baik modem ataupun receiver parabola kita itu terjaga tetap aman dengan demikian karena prinsip kerjanya sama dengan fuse begitu dia kena petir maka dia ini tidak dapat kita pakai lagi jadi artinya ini hanya untuk satu kali pakai saja apakah worth it? menurut saya sangat worth it sekali karena harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan receiver ataupun modem yang kita pakai nah untuk mengujinya saya akan mencobakan dengan menggunakan parabola dan sebagai penganti receiver saya sudah mempersiapkan disini shut finder yang biasa saya gunakan baik pada C-band dan C-band nanti akan kita cobakan apakah mempengaruhi sinyalnya nah disini saya akan mencobakan terlebih dahulu dengan tanpa menggunakan antipater tersebut untuk C-band pada frekuensi 3720-32727 simbol rednya polarity adalah vertikal kita mendapatkan sinyal itu 78 sampai dengan 80 seperti yang terlihat ya sementara untuk C-band nya kita akan coba untuk measat nah untuk measat pada frekuensi 12.563 simbol red 30.000 vertikal kita mendapatkan quality atau kualitas sinyalnya itu adalah 69% nah lalu bagaimana setelah kita menggunakan antipater ini apakah mempengaruhi atau tidak saya akan mencobakannya jangan lupa ini kita persiapkan karena dalam paket penjualannya ini tidak disertakan ini banyak yang menjual sih jadi ini kita coba pasang disini kemudian selanjutnya seperti yang saya katakan tadi ini bebas di sisi manapun yang mengarah ke receiver, parabola ataupun ke modem nah kemudian kita akan cobakan sebelum kita cobakan saya akan pasangkan dulu saya sudah mempersiapkan kabel pendek seperti ini untuk mengarah ke shot finder ini ya saya akan pasangkan disini kemudian saya akan coba pasangkan di sisi sebelah yang lainnya seperti ini, ini sudah terpasang seperti ini ya selanjutnya zoomnya akan saya rubah dulu nah jadi supaya terlihat nah kemudian saya akan pasang disini nah seperti itu nah bisa dilihat saya akan refresh dulu nah ini menggunakan satelit dan frekuensi yang sama nah jadi setelah kita menggunakan ini terpasang ya setelah kita gunakan ternyata untuk kualitas sinyalnya adalah sama kita mendapatkan kualitas sinyal adalah 69% jadi tidak ada bedanya untuk kuban yang sekarang ini dengan sebelum kita memakainya sekarang kita coba apabila kita pakai untuk yang C-band telkom 4 pada frekuensi simbol rate dan polarity yang sama kita juga mendapatkan sinyal kualitas yang sama juga 78% jika yang tadi dia fluktuatif kadang bergerak ke 80% nah yang ini juga tadi bergerak ke 80% jadi kurang lebih adalah sama saja baik kuban maupun C-band tidak mempengaruhi sinyal setelah kita menggunakan alat ini alat anti petir ini lalu apakah ini worth it? seperti yang saya katakan tadi ini sangat worth it sekali tentunya untuk mengamankan receiver ataupun modem kita baik semoga video singkat ini bermanfaat jangan lupa untuk terus men-support channel ini cukup dengan cara subscribe share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih